Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuka file SketchUp yang berbeda versi Nah seperti contoh disini saya menggunakan SketchUp 2018 Dan akan membuka file SketchUp yaitu ini ya Ini saya hasil download dari 3D Warehouse Ini itu yaitu versi 2023 Nah biasanya kalau kita buka seperti itu Maksudnya kita pakai SketchUp 2018 Dan misalnya membuka file dengan versi yang lebih tinggi Misalnya disini saya open seperti ini Kemudian pilih file-nya Nah maka muncul seperti ini ya The file was created in a new version of SketchUp Itu file-nya lebih tinggi lah versinya Untuk mengatasinya kita langsung aja buka browser Langsung aja ke 3D Nah ini ya 3D Warehouse Plugin Jadi kita menggunakan sebuah plugin ya SketchUp extension Kita ketik aja disini Enerot Open Ini dia Enerot open new version Nah kita download ini ya Klik Nah kita download aja Jadi kita lihat dulu di SketchUp nya File sini ya Nanti kalau sudah terinstall Enerot itu Disini ada open newer version Disini kan gak ada Cuman open biasa ya Kita balik lagi ke browser Kita download dulu Nah jika temen-temen gak bisa download Jadi disini harus sign in dulu Atau daftar dulu ya Kita lihat Nah ini dia Enerot open new version Sudah terinstall Atau sorry udah terdownload Maksudnya Saya tindahkan ke desktop ya Nah ini dia Sudah saya simpan di desktop Kita langsung kembali ke SketchUp nya Kemudian langsung ke Windows Pilih yang Extension Manager Nah disini kita Klik yang install extension Desktop Nah ini dia ya Enerot open new version Kemudian open Nah ini dia Enerot open new version Sudah terinstall Jika sudah Langsung aja plus Kita lihat disini Nah muncul open new version Langsung aja kita coba buka Open Nah dia Meminta untuk save Di versi SketchUp kita ya Langsung aja save Nah seperti ini Nah maka Bisa langsung Kita buka file nya ya Mungkin gak perlu Pusing-pusing di convert Seperti apa Kita cukup pakai plugin aja Dan udah bisa langsung Eksekusi Oke terima kasih Sekian aja Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax